Intro AutoBlaid, selain event Indian Auto Expo 2014 baru saja berakhir. Kira-kira mobil-mobil menawan apa saja yang tampil pergayaan di hadapan publik India dan siapkan seri perhatian dunia? Yuk kita cari tahu! Intro Hai, hello to Blitzen. Dunia otomotif selalu menampilkan inovasi dan teknologi buah karya produsen otomotif papan atas dunia. Seperti India yang beberapa tahun terakhir semakin membuktikan keseriusannya dalam pengembangan teknologi otomotif setelah Jepang, Korea, dan Cina. Hal ini terlihat dari berbagai produk inovatif yang tampil di event 2 tahunan Indian Auto Expo 2014. Ajang ini sekaligus menjadi arena pembuktian bagi India dalam hal adaptasi teknologi otomotif untuk pasar global. Kita mulai dengan penampilan menawan brand otomotif asal India yang juga mulai mencuat di Indonesia, Tata Motors. Di event ini, Tata Motors memboyong sebuah mobil konsep brilliant, Tata Nexon, dengan teknologi advanced human-machine interface yang terlihat dari berbagai fitur pendukung mobilitas kaum urban modern. Tata Motors pun menampilkan konsep mobil listriknya lewat Tata Magic Iris Electric Vehicle. Berbekal battery pack 9 kW, mobil ini memiliki daya angkut yang cukup memadai, bahkan siap diproduksi masal dalam waktu dekat. Beralih kita ke Bud Mahindra. Brand asal India yang di Indonesia lebih dikenal lewat SUV dan komersial vehicle-nya. Di event ini, Mahindra justru menunjukkan kemampuannya untuk membuat sebuah sedan sport lewat Mahindra Elo Concept. Mengusung teknologi electric vehicle, inilah jawaban Mahindra atas tantangan mobil listrik global yang tumbuh pesat di berbagai belahan dunia. Lain halnya dengan Indian market leader Maruti Suzuki, yang lebih memilih meluncurkan sebuah mid-size sedan Maruti Suzuki Sias Concept. Citra eleganya hadir lewat desain eksterior bernuansa premium, serta aplikasi fitur mewah di sisi interiornya. Foto Blitzer pasar potensial India pun menarik minat produsen otomotif asal Eropa untuk unjuk aksi lewat beberapa mobil konsepnya. Mulai dari Renault, yang untuk pertama kalinya meluncurkan mobil konsepnya di luar Eropa. Inilah world premier debut Renault Quid. Mengusung tema futuristic lifestyle SUV, mobil ini mampu menjelajah berbagai medan, serta memiliki fitur modern yang berlipah. Dari Jerman, Volkswagen juga meluncurkan sebuah compact SUV yang segera akan mengasphal di India. Inilah Volkswagen Taigun. Di desain khusus untuk demografis masyarakat India, mobil ini memiliki performa agresif dengan konsumsi bahan bakar yang irit, serta fun to drive. It's very Indian. Bagaimana dengan kiprah produsen Asia lainnya di ajang bergensi ini? Tentu tak kalah memukau. Datsun misalnya yang untuk pertama kalinya menampilkan Datsun Go dan Datsun Go Plus di India. Namun bintang Datsun kali ini adalah compact crossover Datsun Ready Go. Penampilan sportinya tentu sangat cocok untuk racers yang aktif dan dinamis. Kita tunggu saja kehadiran Datsun Ready Go di Indonesia. Nah Auto Blitzer, nantikan laporan selayang pandang berikutnya dari Indian Auto Expo 2014 tentu hanya di Old Blitz.